Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Raffi Faina Nazahra Disini saya akan Mempresentasikan Tentang biologi proyek saya Yang berjudul Protista Protista ada tiga Yang pertama protista yang Menyerupai tumbuhan Ganggang atau algai Terdiri dari film euglenopita Film kloropita Film papaiopita Film krisopita Film rodopita Film piereropita Yang kedua Protista yang menyerupai hewan Terdiri dari kelompok krisopodot Atau sarkodina Kelompok flagellata Atau mastigopora Kelompok ciliata Kelompok sporozoa Yang ketiga Protista yang menyerupai jamur Terdiri dari jamur air Jamur lendir Dan Akurasio mikota Di ciri umum Protista Protista ada Ada berbagai macam Yaitu Uniseluler Atau multiseluler Intisel bersifat eukaryotik Yaitu memiliki Emberan inti Memiliki dinding sel Atau tidak Cara hidup Secara Foto Autotrof Atau heterotrof Bersifat Aerof 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 Hidup bebas Bersimbiosis Reproduksi Secara seksual Dengan Konjugasi Dan aseksual Dengan pembelahan Biner Protista mirip Hewan itu Yang pertama Euglenopita Itu adalah Protista Arga Yang memiliki Ciri-ciri Seperti hewan Dan tumbuhan Bisa dilihat Struktur Euglenopita Di sebelah kanan Sisi slide saya Dan dia memiliki Struktur tubuh Seperti Bersifat Unisuler Tubuh Berbentuk Oval Dengan Bagian Anterior Dan Posterior Bulat Meruncing Dan yang lain-lain Organisme Tergolong Euglenopita Adalah Sebagai Berikut Antara Lain Euglenopita Adalah Euglenopita Yang tampak Berwarna Hijau Karena Memiliki Kloroplas Berbentuk Opa Yang kedua Euglenarubra Adalah Euglenopita Yang tampak Berwarna Kemerahan Di bawah Sinat Matahari Karena Banyak Mengandung Pigment Karotenoid Rotista Yang mirip Tumbuhan Yang kedua Ada Kloropita Adalah Algae Yang berwarna Hijau Karena Memiliki Pigment Dominan Berupa Klorofil A Dan Klorofil B Serta Pigment Tambahan Berupa Karoten Dan Santofil Struktur Tubuhnya Ada Di Sebelah Kanan Bawah Saya Yang Disle Saya Ciri-ciri Kloropita Antara Lain Bersifat Uniseluler Atau Multiseluler Organel-organel Lain Yang Terdapat Di Dalam Sitoplasma Adalah Mitokondria Reticulum Endoplasma Badan Golgi Dan Pyrenoid Dan Yang Lain-lain Contoh-contoh Kloropita Itu Antara Lain Chlorella Clamidomonas Protista Yang Mirip Tumbuhan Yang Ketiga Ada Crisopita Terasal Dari Bahasa Yunani Crisos Yang Berarti Emas Crisopita Disebut Alga Emas Atau Alga Epirang Karena Memiliki Warna Keemasan Pigment Dominan Pada Crisopita Adalah Santofil Kuning Dan Pigment Lain Seperti Chlorofil A Chlorofil C Dan Carotenoid Bisa Dilihat Struktur Tubuhnya Di Sebelah Kanan Bagian Struktur Tubuh Crisopita Antara Sifat Unisoler Atau Multiseluler Memiliki Dinding Sel Yang Mengandung Hemiselulosa Pektin Atau Silika Ada Yang Memiliki Satu Atau Dua Buah Flagela Dan Ada Yang Tidak Dan Lain Lain Organisme Organisme Yang Tergolong Crisopita Adalah Sebagai Berikut Yaitu Ochromonas Dan Sinura Protista Mirip Hewan Yang Keempat Adalah Basilar Riopita Disebut Juga Alga Diatom Basilar Riopita Merupakan Alga Unisoler Berwarna Kuni Kecoklatan Bisa Dilihat Struktur Tubuhnya Di bagian Atas Kanan Saya Yang Diselit Saya Ciri-ciri Basilar Riopita Adalah Bersifat Unisoler Memiliki Dinding Sel Dari Bahan Silikat Hidrat Inti Sel Terletak Di pusat Plasma Dan Lain-lain Contoh-contoh Basilar Riopita Organisme-organisme Termasuk Anggota Basilar Riopita Adalah Nafikula SP Pinular SP Sikrotel Sikrotella Dan Melosira SP Protista Mirip Tumbuhan Yang Kelima Adalah Viroropita Adalah Alga Unisoler Yang Menyebabkan Air Laut Tampak Berpender Pada Malam Hari Bisa Dilihat Struktur Tubuhnya Pada Pojok Kanan Atas Saya Yang Diselit Saya Struktur Tubuh Viroropita Sebagian Besar Anggotanya Bersifat Unisoler Memiliki Sepasang Flagella Yang Terletak Di Ujung Sel Atau Di Bagian Samping Sel Sehingga Sering Disebut Dino Flagellata Memiliki Klorofil A Klorofil C Carotenoid Dan Santofil Dan Lain Lain Banyak Dari Anggota Viroropita Yang Dapat Menghasilkan Racun Tetapi Ada Juga Yang Tidak Menghasilkan Racun Jenis Jenis Yang Menghasilkan Racun Antara Lain Adalah Yang Menghasilkan Racun Prevetoxin Atau Imoxin Yang Kedua Gambier Discus Mosis Atau Adalah Eropita Yang Menghasilkan Racun Protis Temir Tumbuhan Yang Kenam Adalah Paiopita Disebut Juga Alga Coklat Karena Memiliki Pigment Fucosantin Coklat Yang Secara Dominan Menyeluh Bunyi Warna Hijau Dari Klorofil Bisa Dilihat Struktur Tubuh Di Bagian Kanan Slide Saya Ciri Ciri Paiopita Bersifat Multicellular Dengan Bentuk Tubuh Seperti Benang Atau Menyerupai Tumbuhan Talus Hal Ini Dikerenakan Paiopita Memiliki Bagian Tubuh Seperti Akar Batang Dan Daun Ukuran Talus Dapat Mencapai 100 Meter Misalnya Pada Makrosistis SP Sehingga Disebut Juga Giant Kelp Alga Raksasa Memiliki Dining Sel yang mengandung Asam Alginat Dan Pektin Memiliki Kloroplast Tunggal Dengan Bentuk Beragam Seperti Cakram Atau Benang Dan Lain Lain Organisme Yang Merupakan Anggota Dari Paiopita Adalah Sebagai Berikut Yang Pertama Fucus Fecis Lusus Yang Kedua Makrosistis Porifera Rotista Mirip Tumbuhan Yang Ketujuh Adalah Rhodopita Alga Merah Adalah Alga Yang Memiliki Talus Mengandung Fikmen Dominan Ficoeritrin Merah Fikmen Dominan Ini Menutupi Fikmen Lainnya Seperti Chlorofil A Chlorofil D Keroten Dan Ficobilin Yang Tersusun Dari Ficoeritrin Dan Ficosian Bisa Dilihat Struktur Tubuhnya Di Pojok Kanan Atas Saya Di Slide Kesepuluh Saya Ciri Ciri Rhodopita Yaitu Bersifat Multiselular Dengan Bentuk Talus Seperti Rumput Memiliki Dinding Sel Yang Mengandung Selulosa Dan Fektin Ada Beberapa Rhodopita Yang Dinding Sel Mengandung Zat Kapur Tidak Memiliki Flagella Rhodopita Hidup Secara Foto Autotroph Rhodopita Yang Hidup Di Laut Dan Lain-lain Organisme Yang Merupakan Anggota Rhodopita Adalah Sebagai Berikut Gelidium Robustum Dan Gracilaria SP Yang Kedua Itu Ada Protista Mirip Hewan Protista Mirip Hewan Itu Yang Pertama Film Rizopoda Sarkodina Protozoa Yang Bergerak Dengan Pseudopodia Kaki Semu Rizopoda Merupakan Protozoa Yang Bergerak Dengan Kaki Semu Pseudopodia Rizopoda Merupakan Organisme Heterotroph Rizopoda Mendapatkan Makanan Dengan Cara Memakan Organisme Organisme Lain Seperti Anggota Siniata Atau Alga Yang Mondisuler Rizopoda Yang Tanah Yang Berair Dan Lembab Rizopoda Dapat Reproduksi Secara Seksual Sedangkan Secara Seksual Belum Diketahui Contoh-contoh Rizopoda Dan Peranannya Ada Amoeba Dan Actinopoda Rotista Mirip Hewan Yang Kedua Ada Film Flagellata Zuma 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 Stigopora Bisa Dihat Struktur Tubuhnya Di Bagian Kanan Saya Yang Di Slide Kedua Belah Saya Protozoa Yang Bergerak Dengan Flagella Ciri-ciri Flagellata Adalah Sebagai Berikut Struktur Tubuh Zuma Flagellata Habitat Zuvlagellata Sebagian Besar Hidup Sebagai Parasit Pada Manusia Dan Hewan Untuk Yang Hidup Bebas Habitat Di Air Laut Atau Air Tawar Soliter Atau Berkoloni Dan Ada Juga Yang Membentuk Simbiosis Dengan Organisme Lain Cara Reproduksi Zuvlagellata Secara Aseksual Contoh-contoh Zuvlagellata Ada Dua Yaitu Tripanosoma Ivansi Tripanosoma Protista Mirip Hewan Yang Ketiga Ada Film Ciliata Ciliopora Bisa Dilihat Struktur Tubuhnya Di bagian Kiri Slide Ketiga Belas Saya Protoza Yang Bergerak Menggunakan Silia Atau Rambut Getar Permukaan Permukaan Tutupi Tutupi Silia Baik Secara Merata Atau Di Tempat-tempat Tertentu Jumlah Silia Mencapai Ribuan Fungsi Silia Adalah Untuk Bergerak Menuncur Berenang Atau Membantu Menangkap Makanan Dan Memasukkannya Kedalam Setoplasma Bentuk Tubuh Bervariasi Seperti Bentuk Sandal Trompet Gonceng Atau Oval Bentuk Tubuh Ini Tetap Memiliki Peliken Protista Mirip Hewan Yang Keempat Ada Film Sporozoa Apisom Plesa Adalah Protozoa Yang Memiliki Alat Gerak Sporozoa Memiliki Bentuk Seperti Spora Pada Salah Satu Tahap Dalam Siklus Hidup Struktur Tubuh Sporozoa Mentara Bentuk Tubuh Bulat Panjang Atau Oval Tidak Memiliki Alat Gerak Tetapi Dapat Berpindah Dari Jaringan Satu Ke Jaringan Lain Dalam Tubuh Inang Melalui Aliran Darah Memiliki Sebuah Nukleus Tanpa Fakula Kontraktil Dapat Membentuk Kista Berdinding Sel Debal Saat Berada Di Usus Vektor Seluruh Anggota Sporozoa Hidup Sebagai Parasit Pada Manusia Dan Hewan Seperti Burung Ketiga Protista Mirip Jamur Protista Mirip Jamur Yang Pertama Dalam Miksomikota Jamur Lendir Plasmodial Jamur Lendir Bersifat Heterotrophagocyt Dan Memiliki Fase Makan Membentuk Masa Amoeboid Seperti Amoeba Dalam Siklus Hidupnya Yang Disebut Plasmodium Terdapat Pada Tanah Lembab Kayu Busuk Kayu Busuk Atau Daun Busuk Atau Habitat Dari Jamur Lendir Miksomikota Berreproduksi Secara Seksual Dan Seksual Protista Mirip Jamur Yang Kedua Ada Oomikota Yang Berarti Jamur Air Disebut Juga Jamur Karat Putih Atau Jamur Berbulu Halus Merupakan Organisme Uniseluler Atau Multiseluler Merupakan Organisme Heterotroph Berreproduksi Secara Seksual Dan Seksual Organisme Yang Merupakan Anggota Dari Oomikota Adalah Sebagai Berikut Yang Pertama Ada Saprolegnia SP Yang Kedua Ada Pitopithora SP Protista Mirip Jamur Yang Terakhir Ada Akrasiomikota Ciri-ciri Akrasiomikota Ada Akrasiomikota Adalah Jamur Lendir Bersekat Akrasiomikota Bersifat Haploid Dan Zygot Bersifat Diploid Akrasiomikota Menghasilkan Sel-sel Ameboid Dan Miksamoeba Pada Fase Makan Sel-sel Soliter Akan Membentuk Kaki-kaki Semu Sedu Podia Untuk Bergerak Dan Memakan Bakteri Habitat Akrasiomikota Di Tempat-tempat Yang Mengandung Kotoran Dan Vegetasi Yang Sudah Membusuk Strup Sunt Ar分 Cont Yoda Sakoybak Buried Sunt � Pool